Berikut ini adalah soal asli UM UGM tahun 2016 kategori matematika dasar kode soal 371 soal nomor 2. Jika A pangkat X sama dengan B pangkat Y sama dengan C pangkat Z dan B kodat sama dengan AC maka X sama dengan. Ide untuk menyelesaikan soal ini adalah kita seragamkan variable ini B kodat sama dengan AC. Tugas kita adalah bagaimana kita merubah A menjadi variable B dan variable C menjadi juga variable B sehingga mereka seragam menjadi satu variable saja. Nah yang pertama terlebih dahulu yang A ya. Bagaimana kita merubah A ini menjadi variable B. Kita ambil dari sini bahwa A pangkat X itu sama dengan B pangkat Y. Nah kita punya A pangkat X sementara di sini kita hanya A-nya berpangkat 1 ya. Supaya ini A-nya berpangkat 1 maka kedua ruas sama-sama kita kalikan dengan pangkat 1 per X. Begitu juga si B jadinya pangkat 1 per X. Sehingga ini berlaku A kalau kita punya A pangkat X dikali Y maka A berpangkat X kali Y ya. Tinggal dikalikan saja pangkatnya. Nah berarti ini kita dapatkan A pangkat 1 yaitu A saja sama dengan B pangkat Y per X. Nah nanti si A ini A kita ganti menjadi B pangkat Y per X. Kemudian C bisa juga kita ubah ke variable B jadi tujuannya agar seragam ya. Nah bahwa ini bahwa B pangkat Y kita tulis di sini B pangkat Y itu sama dengan C pangkat Z. Nah di sini kita hanya memiliki C berpangkat 1. Jadi supaya kita mendapatkan C berpangkat 1 prinsipnya sama dengan sebelumnya berarti kedua ruas haruslah pangkatnya kita kalikan dengan 1 per Z. Di ruas kiri juga 1 per Z. Sehingga kita mendapatkan nilai C pangkat 1 jadinya ya. Kita tulis saja di ruas kiri ini. Berarti C pangkat 1 itu sama dengan B berpangkat. Ini Y kali 1 per Z jadinya Y per Z. Nah jadi A kita akan konversi ke dalam bentuk variable B berpangkat Y per X. Dan si C juga harus kita konversi ke variable B berpangkat Y per Z ya. Jadi kita tulis ulang B kuadrat itu sama dengan A kali C. Nah B kuadrat itu sama dengan A kita itu adalah B berpangkat Y per X. Dikali dengan C B berpangkat Y per Z. Nah seperti ini. Jadi mereka satu variable yang sama jadinya. Nah bilangan pokoknya sama berarti pangkatnya kita jumlahkan ya. Berarti Y per X ditambah dengan Y per Z ya. Jadinya pangkatnya kita jumlahkan kita coba tuliskan di sini. Jadi yang di bawah jadinya kita kali silang saja berarti XZ. Kemudian Y kali Z, YZ ditambah dengan X, Y ya. Nah jadi tinggal prinsip kita kali silang. Yang di bawah kita kalikan. Nah berarti jadinya B kuadrat itu sama dengan B berpangkat. Nah di sini YZ ditambah X, Y per X, Z. Nah ini bilangan pokoknya sudah sama ya. Tinggal kita coret. Kita ambil saja pangkat sehingga kita rapatkan bentuk yang lebih sederhana. 2 itu sama dengan YZ ditambah X, Y per X, Z ya. Nah seperti ini. Lebih simpel jadinya. Jadi tinggal kita ambil saja pangkat. Kemudian ini bisa kita kalikan. Berarti 2XZ itu sama dengan YZ ditambah X, Y ya. Nah kita ingin menginginkan nilai X ya. Berarti kita pindahkan saja X, Y ke sini. Berarti 2XZ dikurang X, Y itu sama dengan YZ. Kemudian X nya bisa kita keluarkan. X dikali 2Z dikurang Y itu sama dengan YZ. Nah sehingga kita akan mendapatkan nilai X nya saja. Berarti kita tuliskan di atas. Berarti X nya itu sama dengan YZ per. Nah di sini kita pindahkan ke sini. Berarti 2Z dikurang Y ya. Berarti X sama dengan YZ per 2Z kurang Y. Berarti YZ dikurang 2Z kurang Y. Ada di option yang E. Setelah keкой viertiæ AND Y. Setelah kekuatan. Uruntang baru. Setelah kekuatan. Setelah kekuatan dan regret. Setelah kekuatan.